teman-teman ini saya sedang mengecek anggrek saya nah kemarin itu kan hujan ya lalu sekarang panas nah ini sangat penting buat anggrek-anggrek ya terutama anggrek yang disterilkan seperti ini ya yang gak ada media ini gantung-gantung gini itu ketika air hujan itu ada hujan itu sangat bermanfaat sekali dia memberi nutrisi ya penyiraman ya penyiraman yang paling sehat itu diantaranya air hujan lalu sekarang matahari nah matahari juga sangat menyehatkan anggrek ini memulihkan kesehatan anggrek terutama akar-akarnya ya akar-akarnya akan terbunuh jambur dan bakterinya lalu akan tumbuh tunas-tunas baru dan akar-akar baru ya nah ini anggrek-anggrek saya diantaranya ya bermunculan ya tunasnya lalu akar ya tuh macam-macam ada yang akarnya masih kecil ada yang sudah lebat gitu ya itu sangat menyenangkan sekali teman-teman baru melihat akarnya saja nah ini ya teman contohnya anggrek-anggrek saya ya yang disterilkan itu kondisinya bermacam-macam ada yang tunasnya baru tumbuh ya ada yang tunasnya sudah agak besar ada yang akarnya baru tumbuh juga ada yang sudah agak lebat gitu ya nah itu kita apa namanya kelebihannya itu kita udah tenang gitu ya kalau belum siap untuk dipindah tanam gak buru-buru gak apa-apa ya sepanjang dia sudah mulai tumbuh tunas atau akar itu udah aman gitu digantung terus begini gak masalah yang penting kan dirawat seperti umumnya anggrek seperti biasa gitu ya dia disiram, dipupuk ya dan apa namanya kuat gitu dia dipanaskan gini kuat ya akarnya itu ya dengan dirawat terus setiap hari gitu ya nah itu seperti anggrek saya ini saya juga masih belum buru-buru menanam gitu karena kan saya belum mempersiapkan mau ditanam dimana nah ini contoh lagi anggrek saya ya yang digantung terbalik ini saya ambil ya nah ini ada yang kecil nih ya si anggrek kecil nah ini sekarang akarnya tuh kelihatan sudah agak panjang ya sehat di apa sterilkan kemarin nah ini saya tetap akan gantung terbalik teman-teman karena disini belum ada tunas yang tumbuh ini akar-akar saja jadi digantung terbalik masih aman ini gak saya buru-buru tanam karena saya belum siap nanam yaudah gantung aja udah santai nah sekarang cek lagi nih nah disini yang digantung ini ini kelihatan kan tunasnya tuh sudah agak besar ini kan kemarin digantung terbalik ya akar-akarnya udah sehat nah ini mesti gantung normal lagi supaya tunasnya tumbuh normal ini ya daunnya seperti ini ya batangnya ya masih agak belum terlalu gemuk batangnya tapi yang penting dia sudah sehat siap pindah tanam nah kalau kita belum siap nanam gantung aja tetap gak masalah gak usah buru-buru jadi harus siapin dulu nah ini ya tunasnya ya kan saya gantung normal nah ini kalau ini teman-teman anggrek saya kan saya gantung terbalik ya nah ini ada tunas yang sudah tumbuh nih agak kecoklatan itu ya tunasnya itu udah agak besar sekarang kita lihat akarnya ya nah ini kondisi di bawahnya ya si akar-akarnya nah ini mau saya gantung terbalik saja tetap karena mau saya benar-benar akarnya itu biar dia sehat ya bakteri jamurnya harus benar-benar mati meskipun tunasnya udah tumbuh nih kecil tapi gak apa-apalah sebentar lagi biar bakteri jamurnya benar-benar mati nanti tunasnya biar agak gede lagi nanti baru digantung normal lagi nah ini teman-teman saya juga punya anggrek ya ini kan anggrek yang saya suka sekali anggrek ini ya ini kan anggreknya itu kemarin akarnya rusak ya tapi dia gampang pulih gitu jadi saya gantung terbalik ya saya sterilkan lalu disini gampang mengeluarkan cakey gampang mengeluarkan tunas-tunas ini contohnya ya kemarin saya gantung terbalik jadi jenis yang ini tangkai bunganya itu kalau sudah bunganya sudah layu ya tangkai bunganya dipotong si tangkai ini bisa mengeluarkan akar nah kan luar biasa ya tangkai bunga kok mengeluarkan akar nah ini dari tangkai bunga ini mengeluarkan akar sampai akarnya gendut begini tunasnya juga ya nah ini memang jenisnya yang seperti ini gitu ini ya tuh gampang melakukan cakey dan juga gampang mengeluarkan tunas ini memang jenis anggreknya memang seperti ini nah yang ini anggrek saya yang biasa dipapan pakis tapi ini saya jungkir balik dulu karena ini menurut saya akarnya lagi agak rawan ya supaya benar-benar jamurnya itu mati gitu jadi saya gantung apa saya tebalikkan supaya terkena matahari di bagian akarnya ini yang ini juga bisa keujanan nah ini daunnya kan ada becak jadi nanti rontok ya ini kan tanda bahwa ada jamur di sini ya jadi saya panaskan dulu di jungkir balik supaya akarnya jamurnya mati ini yang ini nah yang ini grama saya ya teman-teman ini saya agak senang ya karena ini ada tanda-tanda tanda-tanda grama saya ini apa namanya ada pertumbuhan di perakarannya tapi masih titik kecil gitu ada satu titik kecil nah jadi belum terlalu jelas dilihatnya di kamera belum terlalu jelas tapi mata saya melihat tadi itu kehijauan kecil gitu nah itu saya perkirakan dua minggu lagi deh pertumbuhannya itu akan lebih jelas nanti akan saya videokan lagi ini ya ini saya senang sekali teman-teman si grama ini ada tanda-tanda pertumbuhan di bagian akar nah ini akan saya gantung lagi saya sterilkan lagi dirawat nanti dua minggu lagi akan saya videokan perkembangan si pertumbuhan akar baru ini di bagian akar di bagian akar di bagian akar